Kita beralih ke informasi lain, pemirsa pemindahan suaka dari penampungan sementara di Kalidaris Jakarta Utara terus berlangsung. Namun sebagian suaka masih berpilih beratap di pengungsian sementara karena belum menemui titik perjanjian yang sesuai dengan UNHCR. 31 Agustus kemarin menjadi batas akhir pengungsian sementara para pencari suaka di Kalidaris Jakarta Utara. Sejumlah pencari suaka sudah menyetujui untuk dipedahkan ke Bogor dan Tebet dengan perjanjian memberikan biaya hidup sementara 1,5 juta perkeluarga. Namun sejumlah pencari suaka tetap memilih untuk berada di pengungsian sementara karena merasa pemberian yang ditawarkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Pengungsi berharap untuk bisa mendapatkan bantuan dengan layak seperti kejelasan tempat tinggal, makanan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan. Pengungsian sudah tinggal di Indonesia sejak puluhan tahun, bahkan banyak anak-anak yang lahir di Indonesia dan menurutnya belum mendapatkan bantuan yang jelas dari UNHCR. Sementara di pengungsian, kini asupan listrik dan air sudah dihentikan sejak dua hari lalu. Bantuan makanan hanya datang dari masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Syafinaz Nahyar, Ade Supriyatna, Yudi Permana, INews, Pelaporka.